Hai Hai udah sampai Malaysia jadi hari ini aku mau ke Malaysia lagi tapi kali ini mau ke Malangkah sama ke Kuala Lumpur pertama kali pergi ke Malaka dan pertama kali ke Kuala Lumpur pakai mobil ya nyawa mobil tapi dari Singapuranya pakai naik bus umum gitu guys ya murah naik busnya sekitar dua dolar atau 20.000 dari Singapura ke Jokor tinggal naik bis yang mana-mana berdeket kasih kita naiknya gitulah pokoknya enggak ribet jadi kalau kalian yang mau coba liburan dari mana Hai ke Singapura dari Singapura masuk Malaysia gampang nggak ribet mesti coba ini turun langsung ke Mall ya Mall komtar namanya jadi kalau mau belanja ke mall dulu ya tapi ini sebelumnya masih tutup masih pagi ini kita ambil kereta-keretanya ada di lantai 4 tempat Pak Kiro Mall komtar yang tadi itu atau sudah mana intinya kita telat 20 menit nah ini mobilnya jadi nama itunya Soekar nama tempat selanya Soekar jadi dia udah nolong akhir nanti kita tinggal ambil jadi si kuncinya dibuka dari aplikasi gitu pintunya tuh otomatis baru bisa masuk Lampang Johor nih ini daerah mana guys apa macam-macam masih di Johor satu jam setengah dari sini ke Malakai ada rumah bergerak kalau ada tulisan ini guys tadanya udah masuk Malaysia Oh biar-rakan negeri Indonesia sehingga dia ini bukan kerajaan ini bukan kerajaan hahaha ini bukan kerajaan ini nasib kepada mereka banyak bangunan-bangunan unik yang juga mempunyai yang juga mempunyai kemudian ambillah ini di Maka keturunan Nabi ayah Nabi kita coba nginep sini guys kalau mau tidur di Maka ini bangunannya merah semua guys gak tau kenapa you know why gak tau ya Allah subhanahu ta'ala ilhamkan kepada Abdul Muttal pandangan dari mobil ya guys ini yang terkenal Chris Church nanti kita turun kita lihat lebih dekat ada perahu guys unik banget pada pisut yang lepas di Halimah udah mall ya di mall yang beruntunglah kamu wahai Halimah Dusa'ala ya Allah kalau keibatan ke seluruh halimah bentan yang dirantang binatang pernah orang lain mati dan tidak bersusu akhirnya setelah cari parkir susah susah cari parkir akhirnya dapat kita mau jalan ke tempat yang paling terkenal di Maka oke kita lihat ya guys yuk kita lihat kalau cinema finish ya ini aku gak suka jadi ini aku gak suka ini apa? ini apa? ini apa? ini apa? ini apa? di atas? ya restoran itu naik ke atas ada musholanya guys nyaman lah gak susah cari mushol oke ya guys aku mau sharing ya sedikit ya udah berapa kali ini aku ke Malaysia ya aku ngeh ternyata kalau Malaysia tuh lebih teratur gitu bayangin aja bayangin aja di setiap stopan itu gak pernah ada pengamen atau pengemis kalau di Indonesia kalau di Indonesia Batam Bandung udah pasti kota-kota besar pasti ada gitu ini kota besar kayak Maka gak ada yang gitu jadi di Indonesia tuh kayak kemiskinan itu tuh ada di titik itu gitu ya ya agri? apa? apa ini agri? apa? yang kedua gampang banget cari musholak gampang banget pasti ada di mana-mana kalau ada toilet biasanya ada musholak jadi bener-bener ada musholak mananya toilet ya gitu lah gitu gitu lah pasti kalau di Indonesia juga sama maksudnya kalau kita nampak tapi kalau di Indonesia kalau kita lihat toilet belum tentu ada musholak kalau di sini toilet pasti ada musholak tak musholak pasti ada toilet ya itu mah di Indonesia juga sama kita jalan lewat taman-taman ada meriam kecil sudah ada bangun-bangunan tua tuh yang pertama ada ini ini kereta api tanah Melayu jadi kereta api jaman dulu tuh kayak gini guys bentukannya seberang dari kereta ada ini ada pesawat terus ada mobil lama gitu juga ini ada ah kuburan? bukan? bukan ya tanda doang ini ada keris raksasa ini ada museum juga museum UMNO I don't know museum apa ini kayaknya museum tentang kerajaan-kerajaan gitu kita mau jalan terus kesana ini ada museum Islam Melaka ini ada tulisan lagi eskapasi eskapasi tembok kota Melaka ini temboknya tuh bisa sisanya sekedar info aja ya aku juga gak tau begitu jelas ya kalau Melaka itu adalah kota salah satu kota tua dan masuk UNESCO jadi yalah last time hari itu yang kita bagi apa museum Singapore kan? dia cakap pasal melaku pokoknya yang bikin ini adalah salah satu keturunan pokoknya keluarga dari kerajaan Maja Pahit namanya Pramaswara dia yang ngamain kota ini Melaka dari asal katanya dari pohon Melaka gitu lah jadi kota ini namanya Melaka kita masuk belakangnya capek juga nah naik tangga kalau gak ada gedung itu adalah kelihatan eh Sub-China Sea eh bukan Sub-China Sea Melaka Suits ialah Sumatera sini di atas bisa lihat teman-teman dari view di atas guys ini gak cocok buat orang tua eh banyak tangga oh ini punya ini dulu istana Melaka tapi udah dirobohkan dibikin jadi church ya gereja 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 belanda jadi dulunya kesultanan Melaka punya iya betul waktu di atas gunbukit gak bisa lihat kan tuh pantai sampai sekitar bukit ini yang merangkumi kompleks istana oh iya so ini bangunan lamanya ya kita bisa masuk juga kan kalau ternyata bisa ke atas semua ditutup jadi kalau dari dekat tuh kayak gini ya sedikit dipati ini ada apa di bawah air kosong ini ada tulisan-tulisan Belanda latin gitu lah ini yang aku paham oh ini kali artinya oh ada kuburan disini ya ternyata bengkau spring jadi ini emang gak cocok buat orang tua ya guys ini ada mobil pemak daun kebakaran jaman dulu tahun 1939 tahun 1939 sekarang kita masuk ke galeri Laksamana Cengho atau Laksamana Cengho yang bukan pada tau semua ya yang menyebarkan Islam juga turunan China guys ternyata masuknya bayar gak apa-apa ngomong sebentar masuknya bayar jadi kita gak jadi deh mau milik dulu itu masjid masjid ini cuci juga jadi ini museumnya eh museum lagi gerejanya masih aktif ya dipake cuman ya bisa liat suasananya ini yang terkenal dari Melaka ini yang tadi di Museum Laksamana Cengho sekarang kita mau nyebrang itu lah ada jalan apa iya kita mau cobain yang terkenal nih watermelon jadi minumnya dari watermelon makan ini ini selama ya meskipun waktu sholat ini pagi tengah bulan pagi kamu nantar ya terus beli cendol beli 3 24 ringgit tadi semangkanya 30 ringgit tinggal dibagi aja atau dikali 3500 ini minuman semangkak di semangkak tapi masaknya masaknya bikinnya di dalem minumnya di dalem bismillah semua semua makasih 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 Kayaknya jaman dulu tuh perahu-perahu Dailawu tuh sampai sini ya masuknya. Soalnya itu ada rumah-rumah, ada orang yang tinggal tuh. Ada darmaga-darmaga. Terus si rumahnya juga ngadep ke sungai. Kalau di Bandung aja sungai-sungai. Ini kayak gini gitu. Si bangunannya ngadep sungai pasti bagus. Bakal kayak gini. Sayang. Kurang terkata ya. Disini ada I Love Melaka. I Love Melaka. Banyak orang. Ini benteng. Ini buat nembakin meriam ya. Bisa liat view-nya. Dari dekat. Masuk ke situ. You feel claustrophobic. Oh iya. Kecil banget guys. Untuk melindungi dari tembakan-tembakan. Mau difoto disini nggak? Ini sungainya nih. Labuhan Melaka dan Sungai Melaka. Jadi emang tempat transportasi ya. Tunggu ada sehari-hari a lot. Daripada bugis pun tolong. Tolong melaka nak tak balik pasal. Sultan Melaka lari tu aci. So diorang panggil. Sultan Melaka dia lari-lari ni. Lari Melaka. Dorang lari-lari aci. Lepas tu. Dia try to get back. Dia dah to get back. Tapi by the time. Orang-orang Melayu kat sana semua dah kerja dengan orang-orang. Belanda. Belanda. So diorang fight back. Hmm. Itu guys ceritanya. Tak dapat. Tak dapat. Benar-benar. Nice. Ni dem. Oh ya guys. Kita lihat. Oh ini kincir air. Kecil keamanan. Lapa. Dia udah besar juga ya. Jalan-jalan sore enak ya guys. Jogging gitu. Pinggir sungai. Sungai nya bersih soalnya. Nggak bau juga. Ini boleh ambil gambar ke sini tak? Kita jalan ke perahu ya. Perahu besar. Perahu zaman dulu. Gila ini besar banget ya guys. Perahunya bisa kalian lihat. Perahunya ini besar banget. Besar. Gila. Jadi kalau orang zaman dulu dari Eropa. Jauh-jauh datang ke sini. Nggak tau kalau Eropa atau Cina tau. Nggak ini perahu Belanda ini. Cina tau macam gini. Bukan ini Eropa, Dutch. Belanda bukan Dutch. Portugis. Portugis. Ini yang kalahkan. Kalahkan Kesultanan Aceh. Malaka. Malaka. Ada kapal lagi. Oh ini ujung dari laut ya. Kesini. Ternyata. Ini laut nih. Baunya pantas samain. Oh ternyata ini dulunya nyambung guys. Cuma ditutup. Jadi itu laut sampai situ doang. Ini ada museum lagi. Banyak museum ya disini ya. Apa? Banyak museum. Ya. Bisa dilihat. Kapalannya. Benar-benar besar. Mana ya? Kapalnya buat sendiri atau? Kalau kamu datang ke belakang. Itu di sini. Tak sedap makanannya. Oke. Museum Samudera. Museum Samudera. Baru. Tutup museumnya. Ini kapalnya. Besar ya guys. Oh kapal Portugis ya. Bukan Belanda. Lora. 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 Kita baca ya disini ya. Di paus aja. Di tempat makan juga. Ini museum tentera. Tentara laut. Di luarnya di parkir-parkir. Kapal laut. Tentara laut Malaysia ya. Ini ada kapal lautnya. Besar juga ya. Tapi kapal laut lama ini ya. Kita balik. Mau lihat. Apa yang bisa dibeli. Terus buat oleh-oleh. Terus kita ke. Kotewe Kuala Lumpur. Gimana? Udah berapa kali ke Malacca? Tiga empat kali. Tiga empat kali ini. Keempat kali. Menurut kamu kotanya ada yang berubah? Atau? Enggak. Tetap sama. Tetap sama 100%. Kalau misalnya mau ke sini. Bagusnya sekali atau dua kali. Tiga kali. Sebenarnya sekali cukup. Tapi dua tiga hari gitu lah. Dua tiga hari ya. Biar bisa. Ada kuliner. Ada tempat shopping. Ada tempat turis. Iya betul. Ada museum. Jadi kalau sehari kayak kita ini. Gak cukup ya. Kan gak sehari juga. Berapa jam aja. Berapa jam aja gitu. Ya oke lah buat overall. Kalau kata aku bagus. Kotanya bersih. Banyak yang bisa dilihat. Di foto. Bisa dipelajari juga. Mantap. Mau beli ini guys. Ini udah banyak. Dua ten ringgit. Dua ten ringgit. Berapa ya? Beri dua-dua gram angkat. Terus. Ini ada kripit-kripit. Bangkit. Kripit-kripit. Standar lah ya. Ini beli yang milkshake toffee. Eh toffee ya. Ada honeycomb-nya. Ini bener-bener gula banget guys. Jadi minumnya satu berdua ya. Kupulah disang. Apa? Kita pakai plastik. Ini isa cotton. Buat baguat. It looks like a honeycomb. Bagus ya. Jadi kalau di Melaka guys. Asam pedas ini salah satu makanan yang terkenal. Cuman karena kita kenyang. Kita nggak makan. Rasanya gimana? Yes. Manisnya kayak susu ya. Manisnya kayak susu ya. Manis. Manis lah. Kayak karamel. Kayak karamel. Bayi gitu tuh. Bayi Melaka. 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 London Bus Cafe ini. Selaboutarnya guys. Unik banget tuh. Tunggu yang itu sebab. Union banget tuh. Saki mamanya. Setau panasik Makcik itu. Kerun dari mobil. Terus ambil payung. Baru dia Tuk Wan Belak. Tuk Wan Belak Mingai. Membuatkan Abu Talib sangat hebat. Dan simpati.